Suyun menoleh, hanya untuk melihat seorang tuan muda tampan berjalan mendekat. Dia tinggi dan lurus, dengan alis tajam dan mata berbintang. Tuan muda ini memiliki wajah seperti giyok dan jubah putih. Temperamennya sangat bagus, dan sudut mulutnya menggantung senyum yang memabukkan. Itu membuat hati para gadis sekte luar di sekitarnya berdetak kencang, pipi mereka memerah, dan mereka sering menoleh. Suyun memandang orang yang datang, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Keluarga Su begitu besar sehingga dia tidak mengenal semua orang, dan dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Siapa kamu? Suyun bertanya. Mendengar ini, Su Dahai buru-buru berdiri dan berteriak pada Suyun, betapa lumpur yang tidak berguna. Ini adalah putra tetua keluarga utama, Su Dongfang. Suyun, lebih baik kau ingat ini. Dengan itu, Su Dahai membungkuk dan tersenyum meminta maaf pada Tuan Muda, Tuan Muda Dongfang, apa yang membawamu kemari? Su Dongfang tidak menjawab pertanyaan Su Dahai. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah Suyun dan kemudian menggelengkan kepalanya, tapi dengan tingkat kultifasi murid pemula roh tingkat ketujuh, dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak di sekte dalam. Ayo lanjutkan pendaftaran. Suyun menoleh dan berkata pada Su Dahai. Dia mengabaikan kata-kata Su Dongfang. Sepertinya Su Dongfang sama sekali tidak tertarik padanya. Melihat ini, wajah Su Dahai berubah. Dia menjadi cemas dan berteriak, Suyun, sikapmu benar. Menurutmu siapa yang kamu ajak bicara? Hati-hati dengan hidupmu. Waktunya mendaftar sekarang, dan giliranku. Waktuku sangat berharga, jadi tolong cepatlah. Bahkan jika aku tidak terburu-buru, orang-orang di belakangku. Jika kamu terus berbicara omong kosong di sini, aku akan mengeluh kepada diakian sekte luar bahwa Anda malas. Kata Suyun dengan tenang. Kamu, ketika Su Dahai mendengar ini, wajahnya langsung berubah warna menjadi hati babi. Dia tergagap beberapa kali dan menatap Su Dongfang. Su Dongfang tidak keberatan. Dia menganggup pada Su Dahai dan tersenyum, kamu punya karakter. Apa yang membawa Tuan Muda Dongfang ke sini? Suyun meminta Su Dahai untuk mengisi informasinya di atas kertas. Oh, ini bukan masalah besar. Aku datang ke sini hari ini untuk mencarimu. Ada beberapa kata yang ingin ku beritahukan padamu. Apa itu? Ku dengar kau masih mengganggu nona King Er. Su Dongfang tersenyum dan bertanya. Terjerat. Gerakan Su Yun menegang, alisnya menyatu. Senyum memabukkan di wajah Su Dongfang seperti simbol yang tidak akan hilang. Dia melanjutkan, King Er berhutang budi kepada orang tuamu, dan King Er mengingatnya. Setelah orang tuamu pergi, dia masih melihatmu sebagai Tuan Muda. Bahkan jika kultifasimu rendah, dan kamu dibuang ke sekte luar, sementara dia berbakat dan dipromosikan ke rumah utama, dia masih memperlakukanmu dengan hormat. Tapi aku tahu, ini bukan niatnya. Tidak ada yang mau melayani yang lemah, dan tidak ada yang mau mengorbankan masa mudanya untuk sampah tanpa ada ambisi. Apakah kamu mengerti? Siapa yang mau? Apa menurutmu King Er melakukan semua ini hanya karena dia berterima kasih dan memaksa dirinya untuk melakukannya? Hati Su Yun sakit saat dia bertanya dengan lembut. Bukan begitu, Su Dong Fang tertawa, bagian mana dari dirimu yang layak dikorbankan. Su Yun tetap diam. Memang, dia tidak mengerti King Er, juga tidak mengerti mengapa King Er memperlakukannya dengan sangat baik. Apakah itu murni untuk membayar hutang budi? Jika itu masalahnya, maka dia sudah membalas dendam. Apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun sudah cukup. Jika tidak, lalu untuk apa dia melakukan ini? Itu sebabnya aku datang untuk berbicara denganmu hari ini. Kamu ingin aku memutuskan hubunganku dengan King Er. Sesuatu seperti itu. Sepertinya aku pernah mendengar kata-kata ini dari seseorang sebelumnya. Sepertinya semua orang berpikir begitu, tapi aku tidak semudah itu. Aku percaya kamu tidak akan setuju dengan mudah. Lagi pula, King Er adalah satu-satunya pelindungmu. Jika kamu tidak memiliki King Er, hidupmu di su keluarga tidak akan sedamai sekarang. Su Dong Fang terlihat bijak saat dia tertawa. Su Yun telah menyinggung banyak orang di masa lalu. Sekarang dia seperti harimau di dataran, dia aman dan sehat. Faktanya, sebagian besar karena King Er telah memasuki rumah utama. Tapi semua orang tahu bahwa posisi King Er di rumah utama tidaklah tinggi. Jadi, bagi mereka yang memiliki kekuatan nyata, itu tidak berdampak banyak. Jadi apa yang kamu mau? Su Yun mengangkat alisnya dan bertanya. Bagaimana dengan ini? Aku akan bertaruh denganmu. Su Dong Fang berkata dan kemudian melambaikan tangannya. Tiba-tiba, seorang pemuda jangkung berjalan keluar dari belakangnya. Pria muda itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia memiliki potongan dengungan dan matanya ganas seperti serigala liar. Otot-ototnya menonjol dan dia tampak seperti memiliki kekuatan eksplosif. Yang meninggalkan kesan terdalam adalah di bawah mata kanannya terdapat bekas luka yang panjang. Seolah-olah ada cacing kecil yang menutupi kepalanya dan membuat kulit orang mati rasa. Su Yun tidak bisa melihat melalui auranya. Dia takut bahwa dia adalah murid perantara roh. Dibandingkan dengan Su Yun, auranya dua kali lebih tirani. Ini saudaraku dari sekte dalam. Namanya Su Kuang. Dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri tahun ini. Ku dengar kamu suka berjudi. Jadi, bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Jika kamu bisa mengalahkan saudaraku dalam kompetisi, maka aku akan memberimu 50 ribu koin roh. Jika Anda kalah dari saudara saya dalam kompetisi, maka saya ingin Anda secara resmi menarik garis dengan King R. Sejak saat itu, Anda tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Bagaimana? Bagaimana jika aku menolak? Aku hanya perlu mengatakan satu kata dan kamu akan dikeluarkan dari keluarga Su. Aku hanya tidak melakukan ini karena nona King R, tapi aku tidak akan mentolerir King R. Kata Su Dongfang. Dia adalah putra penatua agung. Meskipun dia tidak memiliki posisi nyata, dia memegang kekuasaan yang nyata. Mudah baginya untuk mengusir murid sekte luar. Itu bagus. Saya menerima. Su Yun mengambil alipiring kompetisi Sudah Hai dan berkata. Mendengar ini, Sudah Hai tiba-tiba membeku. Bukan hanya dia, bahkan orang-orang di sekitarnya pun terkejut. Banyak orang terus menggosok telinga mereka, berpikir bahwa mereka salah dengar. Apa kamu yakin? Apakah kamu menerima? Tanya Su Dongfang. Jawaban lugas Su Yun membuatnya sedikit terkejut. N. Su Yun berbalik dan pergi. Kamu tidak ingin bertanya pada dirimu sendiri apa yang akan terjadi jika kamu tidak bertemu kakakku di kompetisi ini. Kamu tidak akan bertemu dengannya. Karena kamu datang untuk membuat taruhan ini denganku, maka kamu akan mengatur semuanya. Saat suaranya turun, Su Yun sudah meninggalkan tempat pendaftaran. Setelah Su Dongfang mendengar ini, senyum menawan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Matanya juga menyipit. Tampaknya Su Yun ini memiliki penglihatan yang lebih baik dari yang kukira. Tapi kekuatannya terlalu lemah. Murid pemula roh tahap ketujuh, dia bisa dikalahkan dalam satu nafas. Su Kuang berkata dengan suara rendah. Suaranya serak, tetapi sikapnya yang mengesankan seperti harimau yang siap menyerang kapan saja. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak boleh ceroboh. Tidak peduli lawan seperti apa yang kamu hadapi, kamu harus menggunakan 120% kekuatanmu untuk menghadapi mereka. Bahkan jika itu adalah Su Yun kecil, Anda tidak boleh mengabaikannya. Apakah kamu mengerti? Yang saya inginkan adalah kemenangan. Jika Anda tidak bisa memberi saya itu, maka Anda tidak memiliki nilai. Aku tidak butuh sampah. Ya, Tuan Muda, Su Kuang berkata dengan suara rendah. 22. Kembali ke gubuknya, Su Yun menutup pintu. Mengenai taruhan Su Dongfang, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, yang dia inginkan tidak sesederhana bertemu King Er. Yang dia inginkan adalah membawa King Er menjauh dari keluarga Su dalam tiga tahun ini. Dia tidak ingin King Er mengulangi kesalahan dari kehidupan sebelumnya. Adapun kompetisi seni bela diri, dia tidak berencana untuk menyerah. Jika dia bisa memasuki sekte dalam, itu akan sangat membantu kultifasinya sendiri. Sumber daya sekte luar terlalu miskin, hampir tidak ada apa-apa. Namun, jika dia ingin meningkatkan kultifasinya dengan cepat dalam waktu singkat, siklus bertahap pasti tidak akan berhasil. Mengambil tungku kristal musim semi dari cincin penyimpanannya, dia meletakkannya di tengah gubuk. Memindahkan meja, dia mengeluarkan bahan untuk susunan dan menggambar susunan di bawah tungku kristal pegas. Setelah susunannya selesai, dia melemparkan bahan-bahan itu ke dalam tungku. Kemudian, dia terus berbaring di tanah dan mengeluarkan sekantong kecil bubuk fosfor burung emas yang mahal. Dia dengan hati-hati meletakkannya di bawah tungku dan susunan. Pola larik Di antara setiap larik, akan ada celah di garis. Kesenjangan ini tercipta selama proses pembuatan dan tidak dapat dihindari. Dan ketika pola-pola ini diisi, itu akan memperkuat susunannya. Mengisi pola adalah keterampilan paling dasar dari Master Array. Tingkat penutupan pola adalah faktor penentu untuk Array. Jika polanya terlalu besar, maka kekuatan lariknya akan biasa-biasa saja. Tetapi jika polanya terisi penuh, maka kekuatan Array tidak hanya akan meningkat, tetapi juga dapat menampilkan kekuatan Array. Terus terang, ini adalah penggalian potensi Array. Tetapi mengisi pola bukanlah tugas yang mudah. Hampir tidak ada Master Array yang bisa mengisi pola Array sampai penuh. Untuk dapat mencapai 90% sudah merupakan surga yang menentang keberadaan. Master Array adalah pekerjaan yang sangat populer di benua itu. Menggunakan Array, orang bisa menghasilkan banyak hal. Bahkan harta pemurnian tidak dapat dipisahkan dari susunan. Banyak ahli bahkan menghabiskan banyak uang untuk menyewa Master Array terkenal untuk membantu mereka menyempurnakan harta. Karena Master Array memiliki persyaratan yang sangat rendah untuk spirit ki yang mendalam, Su Yun telah mempelajari Array untuk jangka waktu tertentu. Namun, dia tidak punya cukup uang, jadi dia tidak mempelajarinya terlalu dalam. Namun, mengenai dasar-dasar Array, dia sudah sangat familiar dengannya. Apalagi jika menyangkut pola pengisian, dia bisa mencapai penyelesaian 70%. Bahan yang dibutuhkan untuk mengisi pola harus mengandung, spirit aura, dan bahan ini biasanya sangat mahal. Tas kecil, bubuk fosfor burung emas ini, yang berisi, aura roh, menghabiskan hampir 10 ribu koin roh bagi Su Yun. Setelah bekerja selama setengah hari, formasi asal api roh gagak akhirnya selesai. Su Yun buru-buru mengaktifkan Array. Menabrak. Semburan cahaya api muncul dan melesat lurus ke arah Spring Crystal Cauldron. Jimat yang diukir dikuali oleh Master Jimat segera memancarkan semburan cahaya, dan seluruh rumah lusuh itu diterangi oleh segudang warna. Itu sangat indah. Diperlukan setidaknya 7 hari 7 malam untuk menyiapkan pot pil ini. Periode waktu ini tidak bisa disiasiakan. Su Yun mengeluarkan pil yang dibelinya dan mulai berkultivasi. Dengan bantuan obat yang bagus, kultivasinya secara alami maju pesat. Selain itu, penyakitnya sembuh, dan keinginannya untuk berkultivasi selama bertahun-tahun telah terpenuhi. Dia seperti orang yang sangat haus yang telah menemukan mata air yang manis, dan dia dengan gila menyerapnya tanpa sedikit pun niat untuk berhenti. Setelah bermeditasi di rumah selama sehari dan menyerap pil yang dibelinya, Su Yun berlari menuju tempat latihan sekte luar dan mulai berlatih teknik pedang dasar. Saat ini dia memiliki total 110 esensi roh. Aura rohnya sangat cepat, dan indeks bakatnya lebih dari dua kali lipat dari orang biasa. Kecepatan kultivasinya juga sangat cepat. Namun, dia tidak berani melupakan yayasannya. Meskipun pikirannya memiliki banyak pengetahuan, tubuh dan pikirannya tidak sama. Yang perlu dia lakukan adalah meletakkan fondasi yang baik. Akibatnya, murid sekte luar melihat Tuan Muda Su Yun yang sudah terkenal mempraktikkan teknik pedang dasar yang diremehkan oleh murid sekte luar. Hal terpenting bagi Su Yun sekarang adalah melatih niat pedang. Selama niat pedang terbentuk, dia bisa mulai berlatih teknik pedang pertama dari seni pedang tanpa batas. Dia kemudian bisa pergi ke sarung pedang tanpa batas untuk menaklukkan pedang ilahi. Setelah beberapa hari meditasi dan latihan keras, Su Yun menemukan bahwa meridian, pembuluh darah, dan organ dalamnya memiliki lapisan tipis aura roh yang melekat padanya. Penguatan tubuh Ini adalah tanda menembus puncak tahap ketujuh dari alam roh pemula dan memasuki tahap kedelapan dari alam roh pemula. Su Yun sangat gembira. Esensi rohnya telah meningkat menjadi lebih dari 190, dan aura rohnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia tidak berani mengabaikan. Dia mengeluarkan teknik pemurnian tubuh yang mendalam dan terus memperkuat aura tubuh dan jiwanya. Sepuluh hari kemudian, pil pertama Spring Crystal Cauldron keluar. Aroma memabukkan memenuhi udara. Setelah memotong arai asal api roh hitam, Su Yun membuka kuali dan mengeluarkan lima manik-manik berwarna berbeda. Lima pil hati ilahi. Pembukaan meridian pil hijau. Sirkulasi darah pil api. Jantung pil merah. Nutrisi tulang pil ungu. Konsolidasi jiwa pil hitam. Hanya murid elit dari Blossom Heart Valley yang bisa belajar membuat pil. Namun, untuk benar-benar menguasai pil ajaib ini, seseorang setidaknya harus menjadi murid langsung atau bahkan murid elit. Kelima pil itu lengkap. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyerap pil yang tiada taraf ini secara menyeluruh. Kelima pil itu hanya tersedia di Blossom Heart Valley. Tentu saja, bukan itu masalahnya. Pembukaan meridian pil hijau pertama, menghasilkan lebih banyak aura roh. Sekali lagi peredaran darah flame pil, meregangkan pembuluh darah. Darah adalah bagian terpenting dari tubuh manusia. Kemudian konsolidasi jantung pil merah, menenangkan pikiran. Konsolidasi jantung pil ungu, memperluas ruang di dalam tubuh. Terakhir, ada pil hitam. Ini adalah yang paling penting dari lima pil hebat. Untuk empat pil lainnya, pil hitam adalah sentuhan akhir. Tidak hanya dapat menstabilkan jiwa, tetapi juga dapat mengumpulkan pikiran seseorang dan meningkatkan kekuatan dan kinerja darah, tulang, tendon, dan organ seseorang. Itu bisa menghaluskan empat pil lainnya. Suyun melepas spring crystal cauldron dan terus mengeluarkan material dari cincin penyimpanannya. Dia membuat beberapa perubahan pada Black Spirit Fire Origin Array. Dua jam kemudian, Array asal api roh hitam yang digunakan untuk memurnikan pil segera berubah menjadi array pikiran jernih yang biasa digunakan oleh pembudi daya roh. Langkah selanjutnya adalah mengisi pola. Kemudian dia duduk dan meminum pil itu. Pencernaan. Dia mengikuti nyanyian menemonik untuk mencerna pil lima dewa tertinggi. Dia duduk seperti ini selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, Suyun fokus pada tubuhnya. Aura roh dalam tubuhnya tidak ada habisnya dan berlimpah tak tertandingi. Mata rohnya telah menembus 200, mencapai jumlah yang mencengangkan yaitu 230. Ini mendekati jumlah murid pemula roh tingkat ke-10. Terutama fisiknya, bahkan lebih kuat. Setelah mencerna pil, seluruh tubuh Suyun seperti terlahir kembali. Matanya cerah dan penuh semangat. Alisnya seperti pedang, tulangnya kuat, dan tubuhnya lebar. Dibandingkan dengan penampilannya yang sakit-sakitan sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Namun, mencerna saja tidak cukup. Setelah dicerna, dia akan sehat. Melalui kultivasi, dia akan dapat menyimpan benda-benda yang dicerna di dalam tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Ini membutuhkan pelatihan. Untungnya, teknik pemurnian tubuh yang mendalam dapat memainkan peran yang sangat baik dalam mengkonsolidasikan tubuhnya. Selama sisa hari itu, Suyun tenggelam dalam pemurnian tubuh. Adapun tekniknya, dia tidak sengaja mempelajarinya. Waktunya sangat ketat sehingga dia tidak bisa melatihnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sebelum kompetisi, dia akan melatih aura tubuh dan jiwanya hingga batasnya. Waktu sebulan tidak lama, tapi juga tidak singkat. Dia masih memiliki lebih dari 2.000 koin roh, jadi dia tidak perlu melakukan pekerjaan apapun untuk keluarga Su. Dia hampir membenamkan dirinya dalam pemurnian dan konsolidasi tubuh, hampir tidak pernah berhenti untuk beristirahat. Orang yang sangat lapar akan mati-matian melahap makanan saat mereka mendapatkannya. Mereka yang haus akan kekuatan tetapi tidak dapat berkultivasi, ketika mereka mendapatkan kembali kualifikasi untuk berkultivasi, mereka juga akan berkultivasi dengan gila-gilaan. Segera, hari pembukaan kompetisi seni bela diri sekte dalam dan luar keluarga Su secara resmi tiba. 23. Waktu Matahari terbit ke langit Su Yun menyimpan tungku kristal musim semi di gubuknya, melepas susunannya, berganti pakaian bersih, dan keluar dari pintu. Di jalan perunggu, dia bisa melihat banyak keluarga sekte luar berjalan bersama dengan anak-anak mereka. Anak-anak sekte luar ini semuanya mengenakan pakaian bersih, memegang pedang, tongkat, dan tombak di tangan mereka. Semuanya sangat bersemangat. Orang tua mengatakan kepada anak-anaknya bahwa peringkat itu tidak penting, yang terpenting adalah aman. Anak-anak mengangguk, tapi itu hanya asal-asalan. Dalam kompetisi, siapa yang tidak akan habis-habisan? Orang-orang ini berhenti di luar alun-alun. Mereka tidak bisa masuk. Lapangan kompetisi telah ditutup. Hanya murid dan peserta sekte dalam yang bisa masuk. Kali ini, saya tidak boleh melewatkannya. Bakat saya buruk. Sebelum usia 20 tahun, saya pasti tidak akan bisa mencapai alam perantara roh. Tuhan memberkati saya untuk berada di 200 teratas. Persyaratan saya tidak tinggi. Selama saya berada di 200 teratas, saya akan memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Nenek moyangku memberkatiku untuk tidak bertemu dengan kelainan sekte dalam. Aku berdoa untuk peringkat yang bagus, Tuhan. Memasuki alun-alun, para murid sekte luar berkumpul berpasangan dan bertiga berdoa satu sama lain. Suyun mengalihkan pandangannya ke lapangan kompetisi, hanya untuk melihat bahwa di depan tempat dupa di pinggiran alun-alun, ada banyak pria dan wanita muda yang mengenakan pakaian mewah, semuanya dilengkapi dengan harta dan senjata. Orang-orang ini adalah murid sekte dalam yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ada sekitar 100 orang. Meski jumlahnya kecil, menurut tren setiap turnamen, semuanya mungkin akan masuk 200 besar. Apa yang tidak diinginkan oleh para murid sekte luar adalah bertemu dengan para murid sekte dalam-dalam kompetisi. Karena, itu hampir sama dengan kalah. Hai, lihat, bukankah itu Suyun? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah, apakah dia juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen pemilihan seni bela diri? Mustahil, dia benar-benar memiliki wajah untuk berpartisipasi dalam turnamen. Bukankah dia hanya terburu-buru dari sekte dalam ke sekte luar? Apa yang dipikirkan orang ini di kepalanya? Sangat tak tahu malu. Beberapa pria dan wanita saling berbisik. Sepasang mata terkejut, ragu, menghina, dan acuh-ta'acuh mengembara padanya. Tapi segera, orang-orang mengalihkan pandangan mereka. Penampilan Suyun memberi mereka beberapa topik untuk didiskusikan, tetapi itu tidak membuat mereka terlalu lama memperhatikannya. Bagaimanapun, yang terpenting adalah kompetisi. Kakak Su. Pada saat ini, suara yang menyenangkan terdengar di telinga Suyun. Suyun terkejut, dan menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang pria dan seorang wanita berlari dari luar alun-alun. Pria dan wanita itu berpakaian sederhana, dan kulit mereka agak gelap. Tapi meski begitu, keduanya tampan dan cantik, terutama wanita itu. Kulitnya sewarna gandum, dan sangat kenyal. Pinggangnya ramping, dan payudaranya menonjol. Rambutnya yang panjang dan seperti tinta diikat menjadi kuncir kuda, dan fitur wajahnya sangat khas. Mata hitam pekatnya sangat jelas, dan jika kulitnya sedikit lebih cerah, dia juga akan menjadi kecantikan luar biasa yang akan menarik perhatian. Melihat mereka berdua, jantung Suyun berdetak kencang. Bulan baru dan bintang matahari. Mereka adalah murid sekte luar, Su Xin Yue dan Su Xing Yang. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan, dan dikenal sebagai saudara Yue Yang. Orang tua mereka meninggal lebih awal, dan mereka berdua bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Saat Su Yun bertemu dengan mereka, dia masih berada di sekte dalam. Pada hari itu, Yue Yang bersaudara cukup beruntung menerima tugas untuk bekerja di sekte dalam. Bekerja di sekte dalam adalah pekerjaan yang diperebutkan oleh para murid sekte luar karena tidak hanya mudah dan santai, tetapi juga menghasilkan banyak koin roh. Namun, keberuntungan tidak bertahan selamanya. Su Xin Yue secara tidak sengaja kehilangan jepit rambut roh berukir dari perbendaharaan pelayan. Dikatakan bahwa jepit rambut ini adalah hadiah dari pelayan kepada istrinya, dan untuk sementara disimpan di perbendaharaan. Meskipun penyelidikan kemudian menemukan bahwa jepit rambut itu dicuri oleh seorang pelayan di kantor pemerintah, orang-orang tidak mengetahuinya dan menyalahkan Su Xin Yue. Su Xin Yue benar-benar ketakutan, dan pelayan itu sangat marah. Dia segera ingin mengeksekusi Su Xin Yue. Su Xin yang terus-menerus bersujud memohon belas kasihan, tetapi tidak berhasil. Dalam keputus asaan, Su Yun muncul, dan tidak ada yang tahu mengapa dia membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan. Saat itu, Su Yun baru kehilangan bakatnya selama tiga tahun, sehingga banyak orang tidak kehilangan kepercayaan padanya. Pramugari tidak berani menyinggung perasaannya, jadi dia membiarkan mereka berdua pergi. Nyatanya, Su Yun sedang dalam suasana hati yang baik saat itu. Pada hari itu, dia secara tidak sengaja mengolah sedikit kekuatan roh. Dia mengira bakatnya telah pulih, jadi dia sangat bahagia. Oleh karena itu, ketika dia melewati kantor Pramugari, dia mengucapkan beberapa patah kata dan menyelamatkan kedua bersaudara itu. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, dia bahagia untuk apa-apa. Bakatnya belum pulih. Namun, kedua bersaudara itu mengukir kebaikan ini di hati mereka. Su Yun ingat bahwa ketika dia diusir dari sekte luar, mereka sering merawatnya. Su Yun tidak bekerja dan hanya menunggu King Er membantunya. Namun, uang King Er terbatas. Ketika dia kehabisan uang dan tidak punya makanan untuk dimakan, Su Sin Yue akan membawakan makanan enak ke gubuk. Setelah Su Yun meninggalkan keluarga Su, dia tidak pernah melihat keduanya lagi. Melihat gadis manis dan laki-laki tampan itu, hati Su Yun sedikit berdesir. Jika seseorang tahu bagaimana membayar hutang budi, maka dia akan menjadi teman yang layak. Gadis itu dengan tidak sabar berlari dan berhenti di depan Su Yun. Dia mengulurkan mata hitamnya dan melihat ke atas dan ke bawah. Senyum cerah muncul di wajahnya, kakak Su Yun, kami lega kamu baik-baik saja. Apa masalahnya? Tentu saja kamu yang bergegas kembali dari sekte dalam. Oh, itu masalahnya. Kami menerima tugas dari sekte luar dan pergi bekerja selama sebulan. Kemarin, kami bergegas kembali. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Terjadi. Kami ingin pergi dan melihat Anda, tetapi setiap kali kami mengetuk pintu Anda, Anda tidak membukanya. Tetapi melihat kakak Su baik-baik saja, kami lega. Su Sin Yue tertawa. Apakah kamu khawatir sesuatu akan terjadi padaku? Su Yun bertanya. Sin Yue ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ya, kakak Su, meskipun mungkin membuatmu tidak nyaman, kami benar-benar mengkhawatirkanmu. Su Sing Yang yang tinggi dan berkulit gelap berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang sedikit kasar. Suara Sing Yang sangat kasar. Dengan perawakannya yang tinggi dan ototnya yang tebal, ia memiliki cita rasa pria maco. Sin Yue takut menyebutkan Su Yun diusir dari sekte luar akan membuatnya tidak nyaman, jadi dia ragu-ragu. Namun, kakaknya Sing Yang adalah orang yang terus terang. Kata-kata itu melompat keluar dari mulutnya. Sin Yue dengan marah memelototi Sing Yang. Su Yun tersenyum, apakah ini hanya masalah kecil? Haha, itu bukan masalah besar. Anda tidak perlu khawatir. Sin Yue melihat ini dan segera mengganti topik, kakak Su Yun, apakah kamu juga akan berpartisipasi dalam turnamen? Iya, tapi kamu, bukankah kamu hanya murid pemula roh tahap ke-6? Sin Yue berkata dengan hati-hati. Iya, kakak laki-laki Su Yun, murid pemula roh tahap ke-6 yang berpartisipasi dalam turnamen ini hanya mencari pemukulan. Saya pikir Anda harus segera menyerah dari turnamen dan pulang. Sing Yang berkata dengan jujur. Bodoh, apa yang kamu bicarakan? Sin Yue mau tidak mau menendang lutut Sing Yang. Sing Yang segera mencengkram lututnya kesakitan. Aduh, 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 aduh. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan buru-buru tersenyum, kakak Su Yun, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, uh, ini. Su Yun mengerti bahwa Sing Yang melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, jadi dia tidak marah dan terus terang berkata, aku bukan lagi murid pemula roh tahap ke-6. Bukan murid pemula roh tingkat 6. Saudara laki-laki dan perempuan itu saling memandang, lalu memejamkan mata dan merasakan aura roh memancar dari tubuh Su Yun. Su Yun sengaja menyembunyikan auranya dan melepaskannya. Ketika keduanya merasakan aura itu, mereka tiba-tiba terkejut. Aura roh yang begitu kuat. Sing Yang terdiam. Kakak Su Yun, kamu. Kamu akhirnya berhasil menerobos. Sing Yue menangis karena gembira, seolah-olah dialah yang menerobos. Tampaknya kamu bukan hanya murid pemula roh tingkat ke-7. Aku khawatir kamu sama dengan kami. Murid pemula roh tingkat 8. Hebat, kakak Su Yun, kultifasi Anda akhirnya pulih. Melihat wajah saudara dan saudari yang tersenyum, hati Su Yun tidak bisa menahan perasaan hangat. Mungkin selain King R, ada orang lain di dunia ini yang peduli padanya. Dengan kultifasi tahap ke-8, kita harus berusaha untuk masuk ke 200 teratas dan menjadi murid sekte dalam keluarga Su. Kakak Su Yun, kamu harus bekerja keras. Yakinlah, kak, aku pasti akan masuk 200 teratas. Sing yang mengepalkan tinjunya dan bersumpah. Saya harap kita tidak bertemu dengan murid sekte dalam. Tuhan, jangan sampai kita sial. Sing Yue menutup matanya dan diam-diam berdoa. Sial. Saat ini, suara keras datang dari tengah alun-alun. Semua orang di alun-alun mengalihkan pandangan mereka ke tengah alun-alun. 24. Di area peristirahatan sekte dalam. Semua murid sekte dalam berdiri dan berjalan keluar dari area istirahat. Sejumlah besar cahaya biru keluar dari alun-alun. Cahaya berubah menjadi batar ringan dan pagar ringan dan dengan cepat disatukan. Setelah beberapa saat, platform pertempuran besar terbentuk. Platform pertempuran itu dekat satu sama lain. Ada lebih dari 300 dari mereka. Lagi pula, ada hampir 10 ribu orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Selain itu, setengah dari kontestan harus disaring dalam waktu tiga hari. Secara alami, akan ada lebih banyak duel. Semuanya, mundur 5 meter dari platform pertempuran. Saat ini, seorang pria kekar dengan wajah gelap dan tampak garang berdiri dari tribun dan berteriak keras. Murid sekte luar segera mundur serempak, sementara murid sekte dalam dengan santai berjalan keluar. Area platform pertempuran di tengah alun-alun segera dikosongkan. Selanjutnya, mari kita sambut diaken militer sekte dalam, Tuan Su Kiang. Mari kita sambut guru sekte dalam, Master Subai. Mari kita sambut. Pria kekar itu meneriakan namanya berulang kali. Kemudian, sekelompok orang berpakaian mewah masuk melalui celah di sudut alun-alun. Ini adalah manajemen puncak sekte dalam, masa depan Susi Long. Mereka berjalan ke peron dan duduk di kursi yang nyaman. Mereka makan buah roh dan menonton kompetisi. Para petugas mengipasi mereka dengan payung. Mereka santai dan nyaman. Kekuatan ditentukan status, dan status ditentukan pengobatan. Semua orang hadir. Wajah pria itu memerah karena berteriak, tapi dia masih memiliki satu kalimat terakhir. Sejumlah besar orang memandangnya. Suara yang dalam dan serak bergema di seluruh alun-alun. Ini tengah hari. Semua murid keluarga Su yang berpartisipasi, tolong gambarkan nomor pertempuranmu. Kompetisi pemilihan murid keluarga Su secara resmi dimulai. Saat suara itu jatuh, suara bel yang dalam bergema lagi. Itu berdering tiga kali sebelum berhenti. Seluruh alun-alun mendidih. Murid sekte dalam dan luar berbaris dan pergi ke titik penarikan nomor pertempuran untuk menggambar nomor pertempuran mereka sendiri. Setelah mendapatkan nomor pertempuran, mereka akan mengaktifkan mini-arai pada nomor pertempuran dan memasangkannya dengan diri mereka sendiri. Kemudian, mereka bisa beristirahat dan bersiap. Platform pertempuran akan secara acak menggambar dua nomor pertempuran yang berbeda. Ada mataki di dalam platform pertempuran. Ketika nomor pertempuran ditentukan, mataki akan melepaskan kiroh mendalam yang berwarna-warni untuk mengumumkan nomor pertempuran. Kontestan dengan nomor pertempuran kemudian akan pergi ke platform pertempuran dengan nomor pertempuran mereka. Suyun menggambar nomor pertempuran dan melihatnya, 998. Ronde pertama. Platform pertempuran pertama, nomor 1795 vs nomor 821. C. Jadi ini hanya murid pemula roh tahap ke-6, membosankan. Pa, pa, pa. Ah, ceritan yang mengental darah terdengar. Sial. Platform pertempuran pertama, kontestan nomor 1795 menang. Platform pertempuran kedua, nomor 417 vs nomor 2777. Platform formasi ketiga, nomor 5129 vs nomor 3783. Platform formasi keempat. Satu persatu, nomor muncul di atas platform. Para kontestan melakukan pemanasan di luar peron sambil menatap peron dengan gugup. Begitu nomor mereka muncul di platform, nomor kompetisi akan berubah menjadi prompt merah. Su Xin Yue dan Su Xing yang bertemu satu sama lain. Di babak pertama, mereka ditarik. Keduanya berpamitan dan pergi. Su Yun memandang mereka berdua dan melihat bahwa keterampilan mereka tidak buruk. Gerakan mereka sangat berpengalaman. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, mereka telah mengalahkan lawan mereka. Di sekte luar, Xin Yue dan Xing yang dianggap pekerja keras. Mereka telah kehilangan orang tua mereka sejak kecil dan telah diintimidasi. Mereka ingin menjadi lebih kuat dan menjalani kehidupan yang baik. Kali ini, mereka menjadi yang pertama mengikuti kompetisi seleksi tiga tahunan. Mungkin menjadi murid pemular roh tingkat delapan tidak dianggap kuat, tetapi di sekte luar, mereka sudah dianggap luar biasa. Keduanya turun dari peron dan berjalan menuju Su Yun di bawah tatapan kagum dan pemujaan orang-orang di sekitarnya. Kakak Su Yun, bagaimana? Apakah saya sangat kuat? Kata Xin Yue sambil tersenyum. Su Yun menganggup dan tersenyum. Ada begitu banyak platform. Saya khawatir di babak kedua, giliran saudara Su Yun. Anda harus melakukan yang terbaik. Xing yang berkata. Semuanya, ayo lakukan yang terbaik. N. Mereka bertiga berkata. Pada saat ini, ada keributan di kerumunan. Su Yun melihat ke arah suara itu. Dia hanya melihat seseorang yang mengenakan baju besi hijau dan kuning berjalan ke arahnya. Orang ini tinggi dan lurus dengan batang hidung yang tinggi dan sepasang mata yang dalam. Matanya memancarkan jejak ketajaman, terutama sikapnya yang mengesankan. Itu menimbulkan perasaan bahwa tidak ada yang akan mendekatinya. Namun sebaliknya, orang ini dikelilingi oleh banyak murid sekte luar. Ini Sun An Ye. Xin Yue berkata. Siapa Sun An Ye? Su Yun bertanya. Kakak Su Yun, kamu bahkan tidak tahu siapa Sun An Ye. Bahkan aku mengenalnya. Xin Yang berkata dengan heran, dia adalah jenius kedua sekte luar kita. Jenius kedua. Ya, ku dengar tempat pertama adalah Tian Ge. Xin Yang berkata. Tapi di detik berikutnya, aura roh yang ganas dan sombong menyerbu ke arahnya. Wajah Xin Yang sedikit berubah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar dan dia kesulitan bernapas. Dia jatuh sakit. Melihat ini, alis Su Yun berkerut. Dia diam-diam mengulurkan tangan dan meraih pakaian Xin Yang, menariknya kembali. Xin Yang dibebaskan dari medan aura. Dia terengah-engah, berkeringat, dan langsung berbaring di tanah, terengah-engah. Untuk dapat memaksa Xin Yang, yang merupakan murid pemula roh tingkat ke-8, ke dalam keadaan seperti itu, orang ini setidaknya harus menjadi murid pemula roh tingkat ke-10. Su Yun melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa sekelompok orang tanpa sadar telah berjalan mendekat. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Xin Yue dengan cepat membantu Xin Yang dan bertanya dengan cemas. Aku, aku baik-baik saja, Xin Yang tersentak. Tapi tidak menunggunya berdiri, seseorang berdiri di depannya. Orang ini adalah Su Nan Ye, yang menggunakan auranya untuk menindas Xin Yang. Xin Yang tertegun. Kamu bilang, siapa yang terbaik kedua di sekte luar? Siapa, siapa yang terbaik pertama di sekte luar? Su Nan Ye bertanya tanpa ekspresi. Matanya sangat dingin, seolah ingin menelan Xin Yang hidup-hidup. Apa, dot apa dulu? Apa yang kedua, Xin Yang bingung. Detik berikutnya, dia melihat tinju besar menghantam dadanya. Roh mendalam yang ganas dan sombong seperti penutup yang menutupi bagian atas kepalan tangannya, menghasilkan kekuatan ledakan yang mencengangkan yang membuat kulit dan daging orang bergetar. Tidak ada yang menyangka Su Nan Ye tiba-tiba menyerang, termasuk Su Sing Yang. Tapi pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba keluar dari samping dan dengan cepat mencengkeram pergelangan tangan tinju itu seperti kilat, menghentikannya. Hah. Su Nan Ye terkejut dan melihat ke samping. Dia melihat pemilik tangan itu telah melepaskan pergelangan tangannya dan dengan cepat menariknya kembali. Kecepatannya sangat cepat, seperti percikan api. Para pengamat tidak punya waktu untuk bereaksi. Tapi, teman saya memiliki temperamen yang lugas. Jika dia menyinggung Anda, saya harap Anda tidak akan mengingatnya. Kata Su Yun. Siapa kamu? Su Nan Ye menyipitkan matanya dan berbisik. Oh, bukankah ini limbah Su Yun? Kamu benar-benar berani menantang bos Ye kami, apakah kamu tidak ingin hidup? Pemborosan dari sekte dalam memiliki wajah untuk berdiri di sini. Apakah kamu enggan meninggalkan sekte dalam? Tetapi jika Anda ingin memasuki sekte dalam melalui kompetisi ini, sekte dalam mungkin tidak menginginkan Anda. Selain itu, pemborosan seperti Anda tidak bisa masuk ke sekte dalam, jadi jangan khawatir. Pengikut Su Nan Ye mengejeknya. Mereka berdiri di belakangnya dan tidak melihat Su Yun bertarung, jadi mereka tidak tahu kedalamannya. Tapi Su Nan Ye terkejut, kamu adalah Su Yun. Su Yun tidak berbicara. Ini sedikit berbeda dari rumor. Aku sudah mengatakan itu hanya rumor. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Tidak masalah, Su Nan Ye dengan dingin berkata, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Aku akan membuktikan siapa yang pertama dan kedua di sekte luar. Tidak nyaman untuk bertarung di sini. Saya harap Anda bisa bertahan sebentar dan melawan saya. Saya akan memberi tahu Anda apa kekuatan sebenarnya. Setelah itu, Su Nan Ye berbalik dan pergi. Sekelompok orang bubar. 25. Sing yang masih menggaruk kepalanya. Kakak Su Yun, ada apa dengannya? Saya tidak punya permusuhan dengannya. Hei, hei, kenapa dia mencari masalah denganku. Itu semua karena mulut besarmu. Goblok sia. Su Sin Yue dengan marah berkata, kultifasi Sun Nan Ye tinggi, dan pendengarannya lebih sensitif daripada orang kebanyakan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah orang yang berpikiran sempit dan berpikiran sempit. Selain itu, dia selalu tidak yakin dengan Qian Ge. Dia pasti mendengar semua yang kamu katakan. Untungnya, kakak Su Yun angkat bicara untukmu kali ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Setelah Sin Yue selesai, dia sekali lagi menatap Su Yun dengan rasa terima kasih. Dia juga berdiri di belakang Su Yun, jadi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia berpikir bahwa Su Yun masih mengandalkan pencegahan sekte dalam untuk memaksa Sun Nan Ye mundur. Adapun Xing Yang, dia sudah tercengang. Bagaimana dia bisa memperhatikan momen secepat kilat di bawah kelopak matanya? Xing Yang, ketika Anda berada di luar, Anda dapat berbicara banyak, tetapi Anda tidak dapat berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Pendengaran seorang ahli dapat mencapai jarak ribuan mil. Tidak apa-apa jika Anda murah hati, tetapi jika Anda bertemu dengan seseorang yang berpikiran sempit, kamu harus berhati-hati. Sun Nan Ye sudah menjadi murid pemula roh tingkat ke-10. Kalian bukan lawan mereka, tapi saya harap lawan berikutnya tidak akan bertemu dengannya, jika tidak memasuki sekte dalam tidak ada harapan. Su Yun berkata dengan serius. Xing Yang dan Xin Yue mengangguk. Semoga berhasil dan berusahalah untuk memasuki sekte dalam. Su Yun melihat keduanya sedikit gugup dan segera menghibur mereka. Hua. Saat itu, nomor kompetisi di tangan Su Yun tiba-tiba menyala, dan lampu merah menyala. Kakak Su Yun, giliranmu. Su Sinyu berkata dengan penuh semangat. En, Su Yun mengangguk, tatapannya menyapu, dan berbalik untuk pergi. Lakukan yang terbaik, saudara-saudara Yue yang bersorak. Tunggu aku. Sebuah kata ringan melayang di atas. Sial. Platform 87, kontestan nomor 998 versus kontestan nomor 173. Wasit di bawah panggung berteriak. Kemudian, dua sosok berjalan ke peron. Lihat, lihat, bukankah itu Su Yun? Su Yun, sampah yang dibuang dari sekte dalam ke sekte luar. Itu dia. Siapa yang sangat beruntung bertemu dengannya sebagai lawan? Hampir tidak perlu bertarung lagi, kan? Mendesah. Mengapa saya belum pernah bertemu orang ini sebelumnya? Lawan saya sebelumnya menghabiskan banyak iroh mendalam saya, dan kekuatan fisik saya terkuras. Saya tidak tahu apakah saya bisa memenangkan putaran kedua. Mari kita serahkan pada takdir. Murid-murid yang menonton dari sisi platform ke-87 mulai berdiskusi. Karena Su Yun, ada banyak orang di sekitar peron. Surga benar-benar membantuku. Aku tidak menyangka akan bertemu sampah sepertimu di duel pertamaku. Bagus. Bagus sekali. Bagus sekali. Hahaha. Ria berjubah kuning di seberang peron melebarkan matanya. Setelah melihat lawannya dengan jelas, dia langsung liar kegirangan dan tertawa terbahak-bahak. Su Yun. Hei, kataku, Sudah, kamu tidak bisa memenangkan ini. Lalu kamu bisa pergi makan. Orang-orang di bawah tertawa terbahak-bahak. Jika aku benar-benar tidak bisa menang, aku akan makan kotoran di depan semua orang. Ria bernama, Sudah, itu mengjilat bibirnya yang pecah-pecah, lalu tersenyum pada Su Yun, aku tidak akan terlalu kejam nanti. Hehe, Su Yun, kamu adalah jackpotku, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Sial. Pada saat ini, suara garing bergema di udara. Kemudian, wasit memanggil. Duel platform ke-87 secara resmi dimulai. Setelah pengumuman itu, Ria itu langsung menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Su Yun. Dia tidak mengambil sikap defensif, juga tidak menggunakan kiroh mendalamnya. Ini sudah merupakan tingkat penghinaan yang ekstrim. Sepertinya dia sudah berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Tapi saat ini, Su Yun bergerak. Dia maju selangkah. Dia mengaktifkan kekuatannya. Secepat kilat, semua profound spirit ki yang dia tahan meledak, seperti sungai yang mengalir deras, mengalir keluar, seperti dua tornado menutupi tinjunya yang terulur. Apa? Sudah tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, pria itu sudah bergegas di depannya. Dia mengambil langkah maju dan menstabilkan tubuh bagian bawahnya. Tinjunya bersiul dan kekuatannya mengalir deras. Bang! Dada pria itu dipukul. Dia tiba-tiba terbang keluar dan menabrak penghalang isolasi di tepi peron. Dia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Kemudian, dia berhenti bergerak dan sepertinya pingsan. Sial! Pemenang platform ke-87, nomor 998. Teriak wasit. Mendesis. Para penonton semua tersentak kaget. Banyak orang menggosok mata mereka, berpikir bahwa mata mereka mempermainkan mereka. Ma, mataku baik-baik saja, kan? Suyun, benar-benar menang. Dan, hanya menggunakan satu gerakan. Ini, ini tidak mungkin, lawannya pasti terlalu lemah. Orang itu setidaknya murid pemular roh tingkat ke-7, terlalu lemah. Melawan murid pemular roh tahap ke-6, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Mungkinkah, mungkinkah sudah ingin makan se-asteris T, sengaja mencari alasan untuk dirinya sendiri. Kerumunan tercengang dan saling memandang. Suyun menepuk debu dari tubuhnya dan turun dari peron. Kerumunan secara otomatis berpisah dan membuat jalan untuknya. Tidak ada lagi ejekan dan kutukan. Bahkan suara orang berbicara sedikit lebih kecil. Kembali ke alun-alun. Seng yang memiliki pertandingan lain. Hanya Su Sin Yue yang masih berada di tempat yang sama. Kakak Suyun, aku melihat semuanya. Mata Sin Yue melengkung menjadi bulan sabit saat dia tertawa. Kamu menjadi sangat kuat sekarang. Lawan terlalu meremehkanku. Suyun tertawa. Pertandingan pertama tidak ada yang spesial. Suyun berharap dia akan menang. Sekarang, kebanyakan orang berpikir bahwa dia hanyalah murid pemula roh tahap ke-6. Meremehkan lawan adalah tabu besar. Bagi Suyun, ini adalah keuntungan yang sangat bagus. Segera, pertandingan babak kedua dimulai. Di platform ke-37. Tidak banyak orang berkumpul di sekitar platform lain. Setidaknya ada selusin atau lebih. Namun, platform ini memiliki lebih dari 100 orang yang berkumpul di sekitarnya. Suyun curiga. Dia melangkah ke peron. Tidak mengherankan, ada semburan mendesis dari kerumunan. Bos, sepertinya tidak ada pertarungan. Sedikit pun tidak menarik. Jangan katakan itu. Anak ini mampu bertahan hingga putaran kedua. Saya khawatir tingkat kultifasinya telah meningkat. Dia berasal dari sekte dalam, jadi santai saja. Seorang pria dengan tangan telanjang dan kepala botak berteriak. Suara menghina kerumunan menjadi jauh lebih tenang. Suyun menatap pria botak itu. Setelah melihat penampilannya, dia tiba-tiba mengerti. Orang ini bernama Dongmu. Dia adalah pemimpin pasukan kecil di sekte luar. Dia bertanggung jawab atas banyak benteng sekte luar. Gengsinya tinggi dan dia memiliki banyak pengikut. Suyun menatap lawannya. Dia sudah memasuki platform. Benar saja, itu adalah petarung nomor satu Dongmu, Suhei. Dia berada di puncak murid pemula roh tahap ke-8. Seluruh tubuhnya berotot dan matanya tajam. Meskipun dia masih muda, dia telah mengalami banyak pertempuran. Kekuatannya sangat menakutkan. Dikatakan bahwa ketika Dongmu berkonflik dengan seseorang, Suhei secara brutal meremukkan kaki lawannya. Dia sudah mengalami dua pertempuran. Dua lawan sebelumnya semuanya terluka parah dan sangat sengsara. Nama Suhei juga menyebar ke seluruh sekte dalam dan luar. Dibandingkan dengan sudah sebelumnya, orang ini beberapa tingkat lebih kuat. Keduanya memasuki platform. Dongmu yang botak terkekeh, singkirkan sampah ini. Ya, saudara Dongmu. Suhei berkata dengan sungguh-sungguh, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Suyun. Dentang. Bel berbunyi. Suhei segera melangkah maju. Seluruh tubuhnya berputar dengan energi roh. Aura sombongnya menekan Suyun.